Kota Bandung Kota Bandung Kota Siani, wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini yang melakukan eksperimen membuat rebung dipadukan dengan tahu pada tahun 2006 lalu. Namun siapa sangka, buah eksperimennya tersebut disukai banyak orang. Bahkan dirinya sempat membuka stand di dua pusat perbelanjaan terkemuka di Kota Bandung. Kota Bandung Salah seorang pengunjung hari ini mengatakan bahwa rebung tau goreng ini dinilai akan menambah hasilan kuliner di Nusantara. Pasalnya, cita rasa yang unik dari setiap sajiannya menjadikan makanan ini khas dan lain dari yang lain. Di dalamnya ada ayun, ayam, dan benang kering. Jadi ini sudah menurut saya makanan yang untuk oleh-oleh juga berdisi untuk anak-anak. Untuk bewasa juga, rasanya enak sekali. Selain menu utama rebung tahu goreng, di warung ini juga tersedia menu lain yang tidak kalah unik. Seperti pisang bakar nanas, lonceng tahu goreng, ketan sos dorian, serta makaroni bol. Bagi Anda yang gemar makan buat agar, tidak ada salahnya singgah di warung Bung Tagor. Jalan sawah kurung 4, nomor 3, Kota Bandung. Untuk mencoba Bung Tagor yang memiliki cita rasa yang khas dan mebas kolesterol. Terima kasih telah menonton!